Hai tempatnya kayak gini tempatnya bikin ngantuk ya anginnya bikin ngantuk angin pantai lepasin dulu tangannya beba senang pak senang ngetar kebutuh semakin siang semakin rame tadi pas kita datang nggak so rame ini dan untuk para pengunjung ringgung jangan sampai ke tengah-tengah ya takutnya ada arus teras yang lewat cuma boleh batas yang ini airnya putih-putih ini yang sana itu yang airnya biru itu enggak boleh itu berarti sana dalam ini area bermain sampan walaupun naik kayak gini cetek tetap aja aku pakai ini di pelampung ya biar nggak tenggelam ya kalau kalau jatuh apa eh apa kalau dulu tuh lewatnya sana lho kita lewat sana lewat itu pintu karena ada pintunya tuh sana tuh jalannya sekarang enggak boleh lagi ditutup belah sana jadi kita lewatnya sini tuh dan itu kita naik gunung itu kelihatan enggak tuh kita melewati jalanan itu tuh inilah indahnya pantai sarilingung temen-temen semakin hari semakin eh semakin siang semakin rame kalau kemarin katanya penuh apa rame juga kan kemarin lebaran haji lebaran idul adha rame juga ini juga rame paling rame lebaran kemarin katanya karena udah bertahun-tahun tutup sekali dibuka enggak usah sampai enggak muat kata orang-orang itu sama pencata penjaga itu enggak muat kalau kesini bawa kendaraannya harus yang ini ya yang fit ya karena tanjakannya ekstrim banget kan kan masih dibangun dan jalannya belum mulus belum diaspal dan itu dia view langit view Krakatau katanya disitu kita kalau kesana gratis sih naik ke atas itu dulu aku udah pernah naik ke atas berapa tahun yang lalu sebelum ditutup kesana sama makku dan juga adikku dulu makku masih dibawa bisa dibawa ke laut sekarang udah susah kemana-mana harus diakim dong bawa kursi roda karena telapak kakinya itu tuh berpijak udah enggak kerasa lagi terus lututnya itu udah kayak enggak ada tenaga kadang-kadang hilang tiba-tiba ini dia rekomendasi buat kalian ya yang bawa anak-anak kecil ini aman kok karena arusnya juga enggak deras terus cetek sampai ke tengah-tengah sana cetek gitu warnanya putih tuh ya kalau yang biru di tengah itu dia dalam kita nggak boleh sampai sana takutnya ada iu yang minggir apa gimana gitu kata orang atau kadang takutnya ke bawah arus bawah laut tapi ada yang sampai sana dikejar sama penjaganya tuh dua itu penjaga itu penjaga pantai tuh tuh penjaga pantai dua itu tuh penjaga pantai dua itu tuh udah udelnya kelihatan dan itu yang naik kanu itu yang bapak pakai topi itu nah itu juga penjaga sini tadi ngejar anak-anak yang melewati batas sini ada prosok tanya dua ya di sini dan juga ada di di sebelah sana dulu aku bikin videonya di sebelah sana nih yang ini prosok tanya enggak kelihatan ya aku kesini dengan suami dan anak-anak weto mamanya Arpan dengan empat cucuku ini hari Senin jadi pada kerja Rara kerja Budi kerja papanya Arpan juga kerja ya Pak semua bubuk rame penuh semua ini jam 12 posisi jam 12.00 semakin siang semakin penuh tuh parkirannya luas banget disini parkir rantai anak weto minta air panas bikin susu inilah kalau orang seorang ibu ya enggak punya malu demi anaknya kalau anaknya enggak tahu kalau anaknya demi ibunya kadang malah bikin malu ya iya tuh apanya yang tumpah sipan enak ya kalau rame-rame makan bareng-bareng pagi tangga tadi udah makan kita beli semua beli di pasar terhadurah oke makasih udah lihat videoku semoga ini bisa jadi rekomendasi kalian ya yang mau ke laut ya pantai Sari Ringgung ini setelah ditutup sekian tahun sekarang dibuka lagi dan aman untuk anak kecil di sini serba murah kita nyewa pondok ini cuma lima puluh kita nyewa kanu itu kalau di pasir putih lima puluh disini cuma dua lepik lima nyewaban itu cuma 10.000 dan pantainya rapih tuh bersih selalu disapu semoga kalian terhitung ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayolah diambil loh masya ya